Dalam upaya menjaring bibit atlet muda di Palembang, pemerintah Kota Palembang bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara resmi menggelar kejuaraan antara kampung yang mempertandingkan empat cabang olahraga seperti sedam, atletik, tenis meja, dan pulu tagis. Pemerintah Kota Palembang bersama dengan Kemenpora RI secara resmi membuka pelaksanaan kejuaraan Tarkam tahun 2024 dengan ditandai pukulan genderang oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI di Kambang Iwak, Palembang pada Kamis 6 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia Komjen Pol Penawirawana Rudi Sufah Riyadi mengatakan selain di Palembang, kejuaraan Tarkam juga akan dilaksanakan di 67 kabupaten kota sel-Indonesia. Tarkam ini merupakan perintah presiden secara langsung ke Kemenpora agar masyarakat Indonesia bugara dan juga untuk menemukan bibit atlet muda yang nantinya bisa dibina. Dalam Tarkam ini ada beberapa cabar unggulan, salah satunya cabang olahraga atletik lari. Pengantisipasi kericuan pada Tarkam, pihak kepolisian diminta melakukan penjagaan. Di sisi lain, kita mulai kejuaraan Tarkam. Hitungan 3, kita mulai. 1, 2, 3. Hari ini kita melaksanakan kejuaraan Tarkam di kota Palembang. Akan dilaksanakan di seluruh Indonesia itu 87 kabupaten kota. Hari ini kita di Palembang. Sudah ada beberapa kabupaten kota. Ini adalah perintah presiden langsung ke Kemenpora untuk melakukan ini. Nomor satu, presiden menginginkan masyarakat Indonesia bugar. Jadi kita senang seperti tadi. Yang kedua, mudah-mudahan kita ketemu atlet-atlet anak-anak kita yang larinya bagus, olahraganya bagus. Akan kita bina di Kemenpora ataupun di Jaya Rasin. Sementara itu, Kedispora Kota Palembang Edison menyampaikan pada kejuaraan Tarkam yang dilaksanakan pada 6 Juni 2024 hingga 8 Juni 2024 diikuti oleh sekitar 600 orang peserta dari 18 kecamatan di Palembang mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Ada 4 cabang olahraga yang dipertandingkan seperti senam, atletik, tenis meja, dan puluh tangkis. Para peserta antar kampung ini dari 18 kecamatan dan kita mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu senam, koordinatornya Pak, itu nama koordinatornya, adisi meja, dan puluh tangkis. Dan ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Juni. Yang kamu jawab lah, istilah yang buruk. Tapi dari 18 kecamatan berapa banyak peserta yang sudah daftarin ya Pak? Peserta yang sudah daftarin ya Pak? Peserta yang sudah daftarin lebih kurang 600 atlet dari 4 cabang olahraga dari 18 kecamatan.